Oke back again pasti kalau kalian main mid ada yang nobel mid istilahnya dan ada temen lo yang throwing ini tim gua ada satu yang throwing nge-feed 019 kali ini gua bakalan kasih tips ke kalian semua untuk caranya biar bisa menangin gamenya dengan ada feeder di tim kalian Oke langsung aja gua pakai visage disini gua pakai visage main mid juga telah langsung download untuk replay dan watch Oke ini udah masukin ini banyak pengen mid nggak tahu kenapa dia tapi marknya disiplin tapi tiba-tiba ada Sven ya fixen tim gua fixen barengan sama gua piknya gua pike empat dia pika tiga kayaknya Sven ini perspek ini dia mark ke seven ada fixen sepennya milik ke-7 hanya ganti klik ke mid ya udah langsung aja Nita ini nya di net dirosokan tadi nih double mid istilahnya ini double mid nih double mid nih kecepatan ya double mid nah peanya kalau setelah sit nih ceritanya peanya kalau lasit nih nah peanya dapat satu lasit gua udah dapat tiga peanya nggak bisa lasit padahal mil-milir padahal nggak tahu lagi deh pokoknya dia kalau lasit langsung nge-throw nge-throw putgennya ini udah kalah nih otomatis kalah kalah apa kalau level putunya iya langsung tp ini nggak tahu lagi nih nih kan tadi dia kan sekarat bentar Hai nah posisinya kan dia sekarat gua udah lihat dia nggak ada healing self dia posisi nggak ada healing self cuma punya tangguh dan nggak punya verifier gua berani majuin kenapa kenapa gua berani majuin nekan istilahnya peanya dikebukin tower gua gak kena gebuk tower ya udah kayaknya kan kalau ngefit istilahnya fit ya udah daripada gua nggak ngapa-ngapain daripada ngefarming-farming krip aja gila ya putgenya Hai ke tunggu charge soal Asamson gua campain pakai soal Asamson kayaknya nggak tahu masih tetap nge-fit langsung beli pot satu biji Oke nih gua tampilin networknya putgenya di atas sendiri nih 1300 beda 100 sama gua gara-gara tadi kena colong kilnya kil gua masuk di putgen ini dapat 100 karena tadi krip yang dapet tapi exp-nya lumayan lumayan gede dapetnya di gua oke next oke dia misshook ya ini cuma farming-farming biasa pokoknya fokus-farmingnya kalau main ada yang fit ini fokus-farming pasti musuhnya fokus nge-kill yang ngefit ini udah dapat lain gratis dapat lain gratis kripnya dapat semua kalau dia maju tinggal jaras-jarasin spam-spam skillet ini ini hero-hero gua juga kuat sih mainnya di high ground mau naik ke high ground lawan ini kuat nah ini gua nggak nggak nge-banjat sama sekali peanya ngefit gua butuh amat peanya ngefit ke atas sekarang ngefit kary-nya kary-nya LC pl-nya dibawa offline rpl ini soalnya main di bracket apa ini nih bracket Guardian Crusader Guardian Crusader 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 kebanyakan ya udah nggak dikasih limit langsung PT dia ini gua mati karena dia udah level lima cok udah level lima gua masih level empat di level lima hampir mau ke level enam masalahnya Hai nandine di fit lagi sama peanya toh otomatis level 6 tempat level 6 gua tp limit eh farming-farming dulu cari level sama cari duit Hai dan ini udah bikin bete gua ini bete sih tapi nggak ngebacot wk jungle wk jungle satu ngefit udah cok udah pasti pikirannya kalah udah pasti pikirannya kalah dan nggak ada for uprun yang bagus terus juga enggak ada tombol damage atau Hes nah lu lihat kayaknya borong word kan dia tancapin nih di depan tower musuh ada exp gratis sama gold kalau musuhnya ke nge-awah nge-deward-in Hai udah dapat exp gratis putunya mau ke level 7 cok lu masih level lima nah liat sekarang network dia 2800 menit lima gara-gara dapat word limit gratisan dah ini putihnya keliling-keliling mau ngisi mana kayaknya dia mau ke botol dia mes-meshuk lagi nih gua udah beli word sih satu tadi kebetulan ada stok langsung gua beli buat buka-buka vision soalnya udah kalah ini posisinya nah setelah dapat familiar ini gua harasin musuhnya terus soalnya exp-nya gede kalau gua dapet kill bisa dapet 500 guru mungkin soalnya dia akan apa ini killing spree tadi putihnya killing spree kalau enggak dominating gua lupa nih kita lihat kita lihat kill push-nya tepat apa wikitsik nah liat sekarang gua ngakil wikitsik dan exp exp gua kalau dapet ini banyak banget level 6 ya level 6 kalau ada hero lawan yang dimakanin sama temen yang ngefit ini otomatis dia dapat kill streakan kayak wikitsik ini wikitsik ini istilahnya udah ngekill 6 6-6 kali dan kill 6 kali terus eh putihnya ini masih level 7 pushnya level 7 nggak mati sama sekali dia mati cuma tadi pas sebelum level 6 sama gua dan dikit dikit sama grip nggak dapat exp juga tadi ini ini baru dapat exp nah langsung level 8 kan udah isi Hai network langsung mau hampir ke susul ini agak susah sih emang farming di awal soalnya wk-nya juga jungle tadi wk-nya jungle dimatiin sama mata ini lainnya roaming Hai peanya mau ke atas nih mau ngefit lg mau ngefit duel ceritanya udah fokus saya farming terus farming terus ot usahakan kontrol-kontrolin ya kontrol ini tunggu amat senyata kontrol ini tuh kalau mulut di depan tower ini istilahnya udah kontrol sampai ketemu di di tengah sini jangan apa di depan tower musuh nih tadi gua habisin kripnya soalnya enggak ada heronya enggak ada hero ya dari lawan di area lain jadi gua langsung habisin nah kayak gini ketemu di tengah gini kontrol dulu Hai Nah kalau udah offset musuhnya baru kenapa dikontrol kan ini istilahnya krip-kripnya di tengah sini putihnya itu pengen banget ngelasin otomatis dia harus turun ke low ground nih khusus lawan mele hero ya kalau range beda lagi ini melapa mele hero musuhnya harus turun ke high ground nih visage ini kan skill satunya ini bisa nolong movement speed sama attack speed ya udah kalau kena skill 1 visage ini enak banget buat ngekill gua juga punya medalion disini enak buat ngeminusin armornya 4-5 kan dia juga cuma punya dua armor ini tiga ini plus dari tower nah nih dua armor aja dari tadi misuk nah ini gua kasih lihat eh sekarang Hai tiny nya yang kena fit ini nya yang di fit dia udah dapat killing skill strik tadi udah sekarang objektifnya ke tiny ini gua inisiatif ngekill tower dulu ntar beri play nah seperti yang gua bilang tadi kalau musuhnya udah offset gini dan pengen ngasih kan ini kalau udah kena skill 1 putusnya ini udah enggak bisa lari 200 smartphone speednya udah sepatu dia udah lagi udah minasin armornya setun pake salt samson gua kill solo kill depan tower udah XP level kita lihat hero level gua udah level 10 sendiri nih level 10 pasnya level 8 Oke ini kalau udah dapat tower di di area mid ini di area lain lo usahakan langsung rotasi ke bawah ini kan bawahnya lagi perang lagi perang nah kalau udah dapat tower di area mid ini langsung aja rotasi ke area bawah bawahnya ini lagi di dive sama PL nya dan Svennya udah kelihatan agak susah ini saat satu s3 ada PL tiny sama Omni udah langsung bantuin dapat kill dapat 2 kill menit 10 perbutan bonti ini gua pengen banget kecil soalnya gede banget gua ini ada parts ada parts ya dia masih level 9 masih level 9 mau ngekill gua mati sendiri lagi masih level 9 enggak 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 ambil freshly pagi enggak ada minus enggak dapat buff dari magic resistant kan istilahnya kalau enggak ada buff dari magic resistant sol samson gua udah maksudnya udah maksud kalau charge-nya 6 masuk semua demagenya bisa 500 masuk ke Hero Hai Dini mau dikir sama Omni nya sama Tain nya juga udah buang-buang waktu dia sampai TP commit meskipun gua mati ditukar nyawa nggak apa-apa gua masih bisa farming pakai familiar di area mid bisa dapet beberapa cool masih di fit sama PL nya masih ngambut udah dicepetin eh pokoknya ke banyakin farming solo-solo-solo gaming pokoknya nggak usah kita peduliin PA yang ngefit terus lu jagain ikut-ikutin tanya ke atas dia ke bawah lu ikutin kebawah pokoknya cari hero yang potensi bisa lo heal kill aja kayak persini gila ya dia dari tadi pengen ngekill gua udah level 13 network dari yang tadi ketinggalan udah top network gua udah top network ini ada tahini ini mau gokil tapi nggak bisa dia punya amulet Oke balik lagi gua cepetin udah punya rotofatos menit 14 nah lu lihat di area atas ini kan ada tiny data ini lagi invis Oke ini langsung gua inisiatif inisiatif langsung beli work nggak dikurir ini udah ada sentry dua biji langsung aja kayak kill tiny-nya kita didapat strik kill banyak langsung dapat 400 gold plus XP kelihatxp-nya Hai kelihatxp gua sebelum kegiatan ini level 14 ya level 14 tuh setelah kilta ini level 15 hampir ke level 16 dikit lagi dan kalau musuhnya udah offset nih sampai sini nih nggak tahu LC nya pengen banget banget di fit sama peanya sampai di dash kesini loh udah kill aja udah mati sekarang level 16 gara-gara ngebunuh yang killing strikenya banyak pokoknya kuncinya satu kalau eh musuh dapat killing set banyak usahain kill prioritaskan kill jangan dikasih dikasih free terus nah ini gua mau muncul tunjukin kesalahan LC kecekan habis mati tadi Hai kini gua tunjukin nih kan gua bisa ambil bonti nih bila ambil bonti menit 15 mau farming lagi nih isi inisiatif mau ngepus gua udah li bisa lihat di area bawah udah ada tiga hero yang kelihatannya 12 terus ada satu di sini ada tahini kelihatan yang sama WK tadi oke ntar gua kasih Vogue Radian gua kasih Vogue Radian Hai nah di bawah udah kelihatan 12 terus LC nya ini missing kan di sini gak ada tower kalau LC nya TP dari sini ini kan ada di bawah nih buat gua pasti kelihatan Hai gua ini abisin krip dan ya pasti di atp atas di atp atas dan itemnya throwing menurut gua desolator ke LC belum dagger dia desolator first item gara-gara debit PA Hai ke langsung gua atos pakai familiar gua stun pempakai Soul Ascension kejar lagi stun lagi dah dia mati dua kali kan mati dua kali dari yang tadi ke sini terus pakai TP enggak punya TP mati dua kali dibawa gua ke bantai nggak apa-apa gua dapet tower kita trade kill dua hero ini ke tower PA juga enggak usah dihitung lah ya udah eh rollnya udah feeder soalnya nah ini ada Omni kita atos mau gua kill agak susah soalnya kena slow dari ini rotnya putih nah putihnya ini yang mati sendiri sekarang dan gua mati Hai nah ini nih kan Guans unstoppable kayak tiny nya ini ngekil dua dapat ramat 600 gul plus XP berapa nih kita lihat lainnya sebelum ngekil dua level 12 tiny nya sebelum ngekil dua langsung ke level 14 pokoknya kayak gitu yang dapat killing strike banyak terhitung prioritaskan kill musuh itu jangan kasih free nah ini ini mau gua kasih lihat luar gede nya luar gede di area jungle sini ini kan ada sentry mereka ada sentry mau di dewa apa mereka nge-smoke ini silanya mereka nge-smoke nah mereka ada di sini di area sini udah 12 ini lagi lagi fokus ke arah ini nekro lagi fokus ke arah nekro dan gua lagi masuk di area sini masuk area sini sama wk Oke bantuin lainnya bantuin terapa nekrotosnya dulu tanya mati kena rapper ada putge dia pakai dagger nah itu kesalahannya kesalahannya udah kabur masih eh ngeluarin spell masih pengen nge-hook udah mati dua orang ada seven mati tiga orang empat orang mati Hai udah ini istilahnya space gede banget dari yang tadi eh TV di pa-nya banyak nggak tahu nih masih farming aja langsung farming lagi push push area bawah atas kan udah ke posisinya udah ke pus mereka pasti pengen nge-defense pasti banyak yang tep teleport atas untuk defense powernya udah pokoknya push dulu area bawarnya pakai familiar nih push di-split ini gua mau inisiatif ngerosan kan tapi masih farming nih WK sama Svennya enggak tahu masih farming eh mau ngeping-ngeping mau kelarin aganim dia oke kelihatan omlinya offset gua kena cicil mati omlinya oke enggak mati ternyata ternyata lc-nya mati ya dari tadi enggak tahu kesalahannya udah satu item fatal in desolator belum degar cuma jalan cuma bisa jalan nggak bisa langsung loncat ngeduel menit 21 belum belum ada duel roll carry Hai udah gigi parah Hai napot gini itu hampir mati tapi masih punya dagger udah kalau kayak gini push tengahnya Hai jangan kasih kendor musimnya kalau ada kesempatan gede gini manfaatnya ya manfaatnya nggak usah buang-buang waktu nih nggak ada clip ada backdoor protection karena ini karena ini karena unit hero kita terlalu banyak wk ada skeleton gua ada familiar terus ini soalnya lagi gua buff pakai solar trash dagat kebukanya udah kenceng banget backdoor bisa di 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 apa dilawan oke langsung ambil barak satu set busa buang-buang waktu oke langsung dapat barak waktunya balik ngerosan Oke nih mau gua tunjukin mau endgamenya udah punya Aegis udah punya eteral kenapa eteral Blade kan nanti kan istilahnya ada yang kena duel gua bisa selamatin pakai iblade pakai iblade terus bisa ngeburst juga di sini gua ambil talentnya plus 20 itu solo Samson damage per charge itu kalau udah charge nya Max plus eteral Blade bisa 900 per bursus biar enak udah enak banget pokoknya eh buat nge combo sama instant kill ini ada LC kelihatan di sini langsung ada degger kan dia enggak ada degger langsung gua atos udah pakai iblade sol samson Hai dah izi tar gua fog nya gua terangin semua udah ini tinggal pus-pus aja sih mereka juga kerenya udah file barusan degger dia alisinya barusan degger barusan degger pl-nya juga nggak punya item cuma vengard sama difusel udah langsung kalau ada kesempatan jangan jangan disia-siain langsung aja rush ke megagrip biar nanti istilahnya musuhnya nggak ada nggak dapet space farming lebih banyak fokus ke nge-defense udah ini isi cek isi banget buat nge-n ini udah kuat banget kita masuk ke area high pirot lawan nggak perlu takut lagi sepen udah itemnya udah kayak gini Hai LC nya sih yang ini bikin game kalah sama partsnya pasnya cuma kayak gitu cok mainnya nggak main agresif nge-build nge-build ini lagi atrial semisal dia BM atrial sih nggak salah semisal dia BM itu enak lebih enak bisa nge-counter Sven bisa nge-counter gua yang milih ke etrial ya udahlah gamenya menang izi ada satu tim yang ngefit Oke mungkin itu eh yang gua kasih contoh hari ini gimana caranya bisa menangin game game dengan adanya feeder di tim gua next episode gua bakalan bahas untuk hero-hero lain request aja di bawah ntar gua coba kirim listnya ntar gua coba tulis-lisnya untuk nge-record gua padahal disini dan signing out ah